Halo adik-adik, shalom selamat hari minggu semuanya Hari ini adik-adik bersekolah minggu bersama Lose Kris dan Kak Rijab Halo Eh adik-adik kita sekolah minggunya dari rumah dulu ya Nanti kalau virus koronanya sudah pergi Kita bisa ketemu lagi sama adik-adik, sama Lose semuanya Di gereja Makanya adik-adik jangan lupa ya Selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita Supaya virus korona ini cepat pergi dari Indonesia Dan juga cepat pergi dari seluruh dunia Ah adik-adik rasanya sudah lama banget Lose gak ketemu sama adik-adik Lose kangen Tapi hari ini Lose tetap bersuka cita Karena apa? Karena Lose ketemu sama adik-adik semuanya Walaupun lewat channel Youtube Nah adik-adik sekarang kita mau sekolah minggu Lose mau cek dulu cek 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 ya Sekarang Lose mau lihat yang di sebelah sana Wah sudah wangi Yang di sana sudah wangi juga Ada yang belum mandi? Hmm jangan ya Kalau mau ibadah kita harus sudah siap Nah adik-adik semuanya Yuk sekarang duduk baik Duduk tenang Makanan semua dirapikan Kita mau mulai sekolah minggu kita Masih ingat kan lagu sekolah minggu kita yang senang-senang Yuk bangkit berdiri semuanya adik-adik Yuk yang di sana kanan Yang di kiri kita bangkit berdiri Pakai gerakannya ya Masih ingat kan Selan-senang memuji Tuhan Gerakannya dan kekuatan Selan-senang memuji Tuhan Gerakannya dan kekuatan Janganlah meluas Janganlah meluas Sebab Tuhan senang dipuji Meluangkan, meluangkan Sebab Tuhan Namun dia, namun dia, namun dia Tuhan Bagi senang-senang memuji Tuhan Gerakannya dan kekuatan Senang-senang memuji Tuhan Gerakannya dan kekuatan Meruangkan, meluangkan, meluangkan Terima kasih telah menuju Tuhan Sudah semangat semuanya Wah, langsung juga semakin semangat Yuk kita mau siapkan hati kita Kita mau datang ke hadirat Tuhan Kita mau berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Gak boleh ngintip ya Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur Kalau hari ini Kalau hari ini Tuhan sudah Tuhan sudah Menyertai kami Menyertai kami Tuhan Tuhan Sebentar Kami akan Memulai Ibadah sekolah minggu kami Berkati kami Tuhan Dari awal Pertengahan Hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Wah Senang sekali ya adik-adik Loh sepingin ketemu Sama adik-adik semuanya Tapi nanti ya Setelah virus koronanya Sudah Gak ada lagi Adik-adik ada yang bete gak Karena di rumah aja Hmm Gak usah juga Tapi Kita semua tetap harus di rumah Supaya Si virus koronanya itu Gak Nempel ke badan-badan kita Gak menyebar Makanya kita tetap di rumah ya Yang mau ke mal Nanti Nanti dulu Kalau semua virusnya Udah gak ada Yang mau main bola Sama teman-teman Nanti juga Kalau virusnya udah gak ada Kalaupun Kita harus pergi keluar Jangan lupa Pakai Masker Cuci tangan yang bersih Dan ingat Di rumah juga adik-adik Harus Makan sayur ya Makan buah ya Biar badannya tetap Sehat Adik-adik Oh Walaupun adik-adik bete Karena gak bisa main Tapi tau gak Kalau Tuhan Yesus itu Tetap sayang sama kita semua Walaupun ada virus korona Tapi Tuhan Yesus Tetap sayang kita semua Sayang mama Sayang papa Sayang semuanya Kita mau bilang Yesus sayang semua Sayang papa Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Sayang kakak Sayang kakak Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Adik-adik ternyata Tuhan Yesus sayang kita semua. Walaupun saat ini mungkin mama-mama atau papa-papa juga lagi pusing karena harus kerja di rumah. Tapi adik-adik bisa bantu mama-mama, kasih tahu bahwa Yesus sayang kita semuanya. Nah adik-adik, tadi adik-adik harus cuci tangan, harus makan makanan yang sehat supaya badannya terhindar dari virus corona. Tapi ada satu lagi yang lebih penting adik-adik, yaitu kita harus membeli makanan rohani kepada diri kita. Caranya gimana? Caranya adalah berdoa dan juga menimbulkan firman Tuhan. Nah sekarang kita juga mau melingatkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Lose Heti. Adik-adik yang balita dan badita ditemani sama mama-mama papa ya. Adik-adik kelas 1-2 boleh ambil alkitabnya, kita bersiapkan diri kita untuk beribadah. Jika Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Jika terus bertumbuh, siram di jiwaku. Jika Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hatiku. Jika terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berdua-berdua, berdua-berdua, berdua-berdua. Berdua-berdua, berdua-berdua, berdua-berdua. Ya adik-adik, kita mau mengingatkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik semuanya duduk diam, duduk manis sama mama papa ya. Halo adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Walaupun hanya lewat video ini. Pahdi, adik-adik semua sudah bernyanyi buat Tuhan. Langsung gak lihat. Tapi, ingat selalu puji-pujian yang adik-adik mainkan. Tuhan dengar loh. Tuhan melihat. Nah adik-adik, sekarang semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan kan. Ayo, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdua dulu. Semua, ikutin langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Kami siap. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik. Loh semuanya diperkenalkan kepada adik-adik satu bapak. Di dalam Alkitab. Namanya Bapak Paulus. Bapak siapa adik-adik? Bapak Paulus. Waktu itu Bapak Paulus pergi ke satu kota. Yaitu kota Korentus. Ada yang disebutkan lagi ya. Kota Korentus. Lah, mau ngapain ya Bapak Paulus di kota Korentus? Wah, Bapak Paulus ke kota Korentus mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Dia mau orang-orang Korentus tahu bahwa Tuhan baik. Bapak Paulus pergi ke kota Korentus sendirian adik-adik. Yah, Bapak Paulus sampai di kota Korentus gak punya tempat tinggal. Waduh, Bapak Paulus nanti tidurnya di mana? Yah, kalau adik-adik di rumah ada ya tempat mau bobo ada. Mau makan ada. Tapi Bapak Paulus di Korentus terada. Wah, adik-adik di kota Korentus ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada Bapak Akwila dan Ibu Priscila. Mereka mau loh menyiapkan tempat tinggal untuk Bapak Paulus. Mereka mengajak Bapak Paulus boleh tinggal di rumahnya. Wah, senang sekali Bapak Akwila sama Ibu Priscila. Sangat baik mau memberikan tempat tinggal buat Bapak Paulus selama tinggal di Korentus. Sehari-hari Bapak Paulus juga rajin loh membantu Bapak Akwila dan Ibu Priscila. Bantu apa ya? Wah, bantu untuk membuat tenda atau kemah. Itu pekerjaannya Bapak Akwila sama Ibu Priscila. Nah, Bapak Paulus mau membantu mereka. Dan pada hari sabat, seperti hari minggu loh, kalau Bapak Pendeta seperti lause juga nih memberitakan firman. Bapak Paulus juga pergi ke berinja memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus juru selamat semua orang. Adik-adik, Bapak Paulus semangat melayani Tuhan. Tapi ada juga loh yang gak senang sama Bapak Paulus. Ya, mereka marah. Mereka mau, gak mau kalau Bapak Paulus menceritakan firman Tuhan. Ya, Bapak Paulus sedih. Tapi, Tuhan berkata, kamu jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Dan adik-adik ada juga sahabatnya, ada Bapak Akwila, Ibu Priscila yang juga menghibur Bapak Paulus. Jadi, Bapak Paulus kembali bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, adik-adik, Tuhan baik ya. Tuhan tidak membiarkan Bapak Paulus. Tuhan menyertai Bapak Paulus. Dengan memberikan orang-orang yang baik di sekitarnya. Tetapi, adik-adik, Tuhan bukan hanya baik kepada Bapak Paulus. Tetapi, Tuhan baik juga kepada kita semua. Tuhan baik kepada adik-adik. Tuhan baik kepada loser. Dengan cara bagaimana? Coba, adik-adik, lihat kiri kanan. Coba deh, lihat kiri kanan. Ada siapa ya? Wah, ada mama, ada papa. Eh, ada kakak. Eh, ada adik juga. Ada lagi enggak ya? Wah, ada opung, ada oma-opa. Wah, ada orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong. Misalnya nih adik-adik, wah aku masih kecil, belum bisa niapin makanan sendiri. Wah, ada yang banget niapin, benar enggak? Ada mama yang mau masak. Atau barangkali ada kakak yang bantu. Misalnya PR-nya belum jadi, kakaknya bantu ajarin. Nah, adik-adik, terlebih, Tuhan menyediakan papa, mama, orang-orang di sekitar kita untuk mengajarkan kita dengan Tuhan. Apa lagi adik-adik, belum bisa bantu bantu baca kita? Apa yang bantu bantu baca kita? Papa dan mama. Ya kan? Nah, adik-adik kita bersyukur karena Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Kami bersyukur Tuhan memberikan bagi kami Orang-orang di sekitar kami yang mau selalu menolong kami Terima kasih Tuhan, doa kami pada pagi ini Kami berdoa untuk papa, mama, untuk kakak dan adik kami Tuhan berkati mereka Terima kasih Tuhan, kami berdoa Berikan kami semua kesehatan Dan Tuhan tolong kami dapat bersabar Sampai nanti kami boleh dapat kembali beribadah di gereja Terima kasih banyak Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa Amin Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini Diambil dari kisah para rasul 18 Ayat 10a Bunyinya Sebab aku menyertai engkau Adik-adik yang ke-1 dan ke-2 sudah bisa baca kitabnya sendiri Mungkin masih mau minta dibantu mama, papa untuk buka Silahkan Adik-adik yang berkita-berkita Dengarkan nausah satu kali lagi kita hafalkan Kisah para rasul 18 Ayat 10a Sebab Aku menyertai engkau Demikian adik-adik Tuhan Yesus sayang kita semua Tuhan menyertai kita semua Sampai ketemu lagi Hai adik-adik Selamat pagi semuanya Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik Walaupun secara online seperti ini Loh seharap semuanya sehat Dan puji Tuhan Adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan Paling hari ini Sudah memuji Tuhan juga Sampai saatnya kita akan membuat aktivitas gelang cantik Dari kertas origami Yang perlu adik-adik siapkan adalah Warna-warni dari kertas origami Juga lem Kemudian adik-adik memilih warna origami kesukaan Satu lembar seperti ini Kemudian adik-adik lipat menjadi dua Ujung ketemu ujung Kemudian kita tekan Seperti ini Setelah seperti ini Adik-adik turunkan sedikit Kertasnya Supaya ada kutip-kutipinya Seperti ini Setelah itu Adik-adik kembali melipatnya Dari sisi yang merah semua Lipat sedikit demi sedikit Seperti ini Lipat lagi Terus sampai Kertasnya Habis di ujung Seperti ini Nah adik-adik Setelah seperti ini Ada sisa kertasnya Kita beri lem Supaya kelihatan lebih Rapi Seperti ini Ya Kita kasih lem pada sisi kertas yang berlebih Kita tekan sedikit Supaya lemnya melekat dengan Baik Dan akan seperti ini Ya Kemudian adik-adik pekuk Pakai dua jempol ini Dan tengah Geser terus keluar-keluar Membentuk Bulatan Ya Seperti ini Ya adik-adik Nantinya dia akan Seperti ini Ya Nah Adik-adik bisa memakainya ke tangan Tapi jangan lupa Beri lem pada kedua ujung ini Supaya Bisa melekat dengan Sempurna Dengan baik Pada Tangan adik-adik Maka Jadilah Gelang dari origami Seperti ini Adik-adik Ini beberapa Gelang Yang sudah Selesai Rauze Buat Demikianlah adik-adik Aktivitas kita pagi hari ini Kiranya adik-adik bisa membuatnya di rumah Baik itu buat sendiri Maupun dibantu sama papa mama Selinda pamit Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati